Ini dia hasilnya, jadi dia ini bisa mempercepat pemulihan jerawat aku dan bisa membuat kulit aku jadi lebih lembut dan glowing Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, nama aku Disa Anesti Jadi hari ini aku mau nge-review skincare dari lokal brand lagi Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dong buat klik tombol like, komen, dan subscribe Follow juga Instagram aku di at Disa Anesti Aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian dapet notifikasi dari video-video ku selanjutnya Dan jangan lupa buat share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Oke, nah brand lokal yang aku maksud pada video kali ini adalah Nafaskin Nah jadi Nafaskin ini tuh adalah lokal brand yang berasal dari Bandung Sama nih kayak aku berasal dari Bandung Dan aku tuh udah pernah nge-review produknya Nafaskin ini kurang lebih tuh sekitar 6 bulan yang lalu Dan cocok, makanya kali ini aku nge-review lagi nih produk lain dari Nafaskin Disini aku punya 3 produknya Nafaskin Yang pertama ada Nafaskin Licorice Face Wash bentuknya kayak gini Terus ada lagi Galactomyces Treatment Essence bentuknya seperti ini Dan yang terakhir adalah N Bright Plus Day Cream bentuknya kayak gini Jadi langsung aja kita mulai ke review-nya Pakai jadi langsung aja yang pertama kita bahas dari face wash-nya Untuk packagingnya itu seperti ini Nih ya Dia ini mengandung licorice extract yang gunanya itu untuk menutrisi kulit Menenangkan kulit dari peradangan ataupun iritasi Dan juga bisa menyerap kelebihan minyak pada kulit kita Terus juga ada chamomile extract yang berfungsi untuk menenangkan dan juga menyegarkan kulit Jadi untuk manfaatnya secara general Dia itu bisa untuk membersihkan kulit kita Menyerap kelebihan minyak pada kulit kita Menenangkan kulit dari iritasi, peradangan ataupun kemerahan Dan juga menyegarkan kulit kita Sekarang kita akan lihat teksturnya Nih ya Untuk teksturnya sendiri Dia berupa gel bening seperti ini ya Nih Berupa gel bening seperti ini Tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair Dia juga Ada wanginya Tapi wanginya tuh tidak menyengat sama sekali Nah barusan aku udah suci muka Pakai facial wash-nya Nava Skin ini Dan menurut aku after use-nya Dia itu tuh gak bikin kulit kita tuh kayak ketarik gitu Jadi untuk busanya sendiri Dia busanya tuh sedeng, gak banyak dan gak sedikit Jadi di tengah-tengah Kalau misalkan kebanyakan busa juga kan bisa membuat kulit kita kering ya Dan kan kalau licorize face wash-nya Nava Skin ini Dia ada di tengah-tengah Jadi pas menurut aku Jadi meskipun dia bisa mengontrol minyak di kulit kita Tapi dia gak bikin kulit kita tuh kering Sekarang lanjut ke Galactomyces Treatment Essence Packagingnya kayak gini Ini udah aku pake 2 minggu Abisnya segini Untuk packagingnya dia standard ya Seperti ini Clean Ya Kayak gini Nah biasanya setelah pake facial wash Itu lanjut pake toner Kalian bisa pake toner Kalau misalkan kalian punya Tapi kalau kalian gak punya toner Kalian juga bisa langsung lanjut pake Galactomyces Treatment Essence Nava Skin ini Karena dia juga Apa namanya teksturnya Hampir sama kayak toner Dia cair banget kayak gini Cuman memang kalau essence itu Dia ingredientsnya lebih kompleks ya Kandungannya lebih kompleks daripada toner Kalau misalkan toner itu biasanya kayak Konsentrasi masing-masing ingredientsnya itu lebih rendah Sedangkan kalau essence ini tuh lebih banyak Ingredients dari Galactomyces Treatment Essence ini Tentu saja ada Galactomycesnya Untuk menutrisi kulit Mencerahkan kulit Sebagai antioksiden Dan juga bisa mengecilkan pori-pori Terus bisa juga untuk mengunci kelembapan pada kulit kita Selanjutnya ada Hyaluronic Acid Untuk menghidrasi kulit Menyamarkan kerut Dan juga mempercepat penyembuhan luka Jadi kalau misalkan kalian lagi ada jerawat nih ya Itu tuh bisa untuk membantu pemulihan gitu Mempercepat pemulihan si jerawat itu Selanjutnya ada Niacinamide Untuk mencerahkan kulit Ada juga Trehalose atau Trehalose yang ngomongnya Aku nggak tahu deh pengucapannya kayak gimana Tapi dia bisa untuk menangkal radikal bebas Dan juga untuk menyamarkan garis-garis halus Jadi ini juga bisa untuk sebagai anti-aging Dan selanjutnya ada Vitamin C Kalau Vitamin C-nya sendiri Dia diambil dari Hazel Extract Dan juga Chamomile Extract Nah sekarang kita akan lihat teksturnya Oh ya yang aku suka lagi Dari packagingnya Galactomyces Treatment Essence ini Dia itu ada penutupnya ini nih Nih Jadi dia aman banget nih ya Kayak gini Langsung aja kita lihat teksturnya Nah jadi teksturnya bener-bener cair gini Bisa kalian pakai sebagai pengganti essence Pengganti toner juga Nih Tuh seperti ini Dia cepat banget meresapnya Kalau langsung ditap-tap gini langsung meresap Wanginya juga nggak ganggu sama sekali Dia wanginya soft tuh Oke guys tadi aku sempat nyobain guku palsu ini Di salah-salah syuting Sempat-sempat nyabok Sekarang langsung aja kita apply Galactomyces Treatment Essence-nya Ini aku langsung tuangin aja ke tangan kayak gini Terus aku usapin gini Terus langsung di-apply Aku nggak pakai kapas atau apa gitu Aku langsung aja ini Aku tepet ke wajah Biar menyerah gitu loh Kalau misalkan ke kapas tuh Biasanya kalau aku habis pakai makeup baru aku pakai kapas Cuman kayak ini aku lagi nggak pakai makeup kan Akhirnya yaudah aku langsung aja tap-tapin ini Tuh Dia ini hasilnya tuh nggak oily Dia tuh cepat banget meresapnya ya Kayak gini Tuh Cepat banget meresap Nggak lengket sama sekali Baunya juga nggak ganggu sama sekali Nah sebenernya guys Aku tuh punya riwayat Nggak cocok sama ingredients Galactomyces Jadi dulu tuh aku pernah nyobain serum Galactomyces dari Korea Dan akhirnya aku beruntusan parah Aku nggak tahu kenapa Pokoknya aku udah coba buat pakai selama seminggu Dan udah ngikutin step-stepnya Tapi tetap aja hasilnya tuh beruntusan Makanya tuh aku agak deg-degan sebenernya Buat nyobain Galactomyces essence ya Narva Skin Tapi karena dia adalah essence bukan serum Jadi kan konsentrasinya pasti lebih rendah daripada serum kan ya Jadi aku berani untuk coba Nah setelah pakai essence Kalau misalkan kalian punya serum Kalian boleh pakai serum Tapi kalau misalkan kalian nggak punya serum Kalian bisa lanjut aja pakai day creamnya Narva Skin Ini yang Bright Plus Day Cream Jadi untuk packagingnya seperti ini Dia tidak ada di apa namanya Di wadah gitu loh Apa sih namanya? Ya di wadah tau kan yang bulat itu Tapi dia ada di tube kayak gini Jadi menurut aku lebih higienis Karena kan kalau di wadah kayak gitu kan Dia kan pakai tangan gitu kan Jadi kan takutnya tangan kita lagi kotor Itu masuk nyampur ke dalam krimnya Sedangkan kalau pakai tube kayak gini kan Dia lebih higienis Untuk day creamnya Narva Skin ini Sudah mengandung sunscreen Jadi dia juga bisa memproteksi kulit kita Dari sinar UVA dan UVB Untuk teksturnya aku mau liatin ke kalian Jadi dia itu berupa krim Seperti ini Dia tidak terlalu padat juga sih Jadi masih enak buat di blend Seperti ini Dia juga non-fragrance ya Jadi dia tuh nggak ada wangi-wangian Enak dan dia juga nggak ada alkoholnya Jadi aman banget untuk kulit Nah kandungan dari day creamnya ini Selain ada sunscreen Dia juga mengandung niacinamide dan arbutin Dan juga ada kandungan-kandungan lainnya Yang fokusnya untuk memproteksi kulit Jadi day creamnya Narva Skin ini bisa untuk mencegah timbulnya tanda-tanda penuaan dini Sekarang kita akan coba apply yang day creamnya Ini dua ruas jari ya Makenya segini itu Sekarang kita apply aja ini Dia enak buat di blend tuh Nggak kayak yang terlalu berat gitu Langsung kayak menyerap Langsung ke kulit gitu loh Jadi dia nggak bikin lengket sama sekali Bener-bener tuh Enak banget Nggak lengket, nggak oily, nggak bikin Apa sih terlalu putih yang kayak Jadi abu-abu gitu Enggak Ini bagus banget sunscreennya Kayak gini Jadi sekarang aku mau tunjukin kalian Before and after penggunaan Narva Skin Ini dia hasilnya Jadi dia ini mempercepat pemulihan jerawat aku Dan bikin kulit aku lebih halus dan glowing Jadi kesimpulannya ketiga produk Narva Skin ini cocok di aku Meskipun sebenernya aku dulu tuh ada riwayat nggak cocok sama ingredients galactomyces Tapi akhirnya kayak finally aku menemukan galactomyces yang cocok di kulit aku Jadi tuh kulit aku bisa menerima galactomyces atau kandungan atau konsentrasi galactomyces yang ada di esensinya Narva Skin ini Karena itu produknya Narva Skin ini kayak patut diacungi jempol Karena akhirnya aku bisa menerima galactomyces Seneng banget Dan harganya tuh juga masih tergolong murah gitu Masih terjangkau Untuk yang Lico Rice Face Wash ini Harganya cuma Rp65.000-an doang Ini kayak bisa dipake berbulan-bulan juga sih menurut aku kalo face wash Terus kalo untuk galactomyces essence toner nih Andalan aku Ini tuh setau aku harganya lagi promo dari Rp215.000 Promo kayak diskon gitu Jadi cuma Rp107.000 doang Ini parah sih Ini wajib banget kalian cobain deh Yang essence tonernya ini Bener-bener juara Terus kalo untuk yang Narva Skin Bright Plus Day Creamnya ini Harganya juga sama ya Lagi promo dari harga Rp90.000 Jadi cuma Rp85.000-an doang aku liat di Shopee Jadi wajib banget sih ketiga ini Kalian check out aja di Shopee Mumpung lagi promo Apalagi kalo di Shopee kan banyak banget ya Kayak cashback, diskon, dan gratis ongkir Jadi kalian manfaatin aja deh sebanyak-banyaknya Kalo misalkan kalian mau coba Nanti langsung aja klik linknya di description box di bawah Aku udah cantumin linknya disitu Tinggal kalian klik aja tinggal di check out Karena bentar lagi kan kayak lebaran gitu kan Waktunya kalian membuat wajah kalian tuh glowing gitu kan Pas lebaran tuh kayak fling Aku yang baru dengan kulit yang baru gitu kan So mungkin segitu aja review Narva Skin yang bisa aku sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa tetep support aku dengan klik tombol like, comment, dan subscribe Follow juga Instagram aku di atlisaanesti Karena disana aku sering banget ngebagiin racun-racun Shopee Dan jangan lupa buat share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Oke, thank you guys for watching my video I hope you guys like it and see you in the next video Bye Bye